Di desa Perangkoan, Kecamatan Mejen, Kabupaten. Pemirsa NASA tersinta di seluruh Nusantara. Pada saat yang luar biasa ini, tim NASA berada di hamparan tanaman kopi. Tepatnya di desa Perangkoan, Kecamatan Mejen, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita berada di lahan milik Bapak Misri. Dan kita akan segera bincang-bincang, tanya-jawab dengan Bapak Misri tentang pengalaman beliau dalam menggunakan produk-produk NASA. Nama saya Misri, Kecamatan Mejen, Kabupaten Temanggung. Nah, Pak Misri, Bapak sudah menggunakan produk NASA ini berapa bulan lalu untuk tanaman kopi Bapak ini? Tiga bulan yang lalu. Bapak dikenalkan produk NASA ini oleh Bapak siapa? Bapak Misri. Luas lahan Bapak ini berapa hektare, Pak? Kira-kira setengah hektare. Jumlah tanaman kopinya berapa batang kira-kira? Tiga ratus. Tiga ratus. Dan jenisnya apa ini, Pak, kopinya? Kopi robusta. Robusta. Umur tanaman kopi Bapak ini sudah berapa tahun ini, Pak? Sekitar sembilan tahun. Kemudian jarak tanam berapa meter, Pak? Kira-kira dua meter. Ketinggian di lokasi Bapak ini berapa meter di atas permukaan laut, Pak? Kira-kira enam ratus. Produk NASA yang sudah dipergunakan sejak tiga bulan yang lalu, produknya apa saja, Pak? Kalau saya memakai ini Super NASA, lalu KopNASA, Super NASA, dan Harmonic. Jadi Bapak menggunakan tiga macam ini, Pak. Bisa Bapak jelaskan kepada kami bagaimana cara Bapak aplikasi dari produk-produk NASA ini pada lahan kopi Bapak ini, Pak? Kalau saya pakai ini tiga sendok. Tiga sendok. Makan lalu disampur dengan air ember, 10 liter. Ya kalau ini... Terus ini penggunaannya menggunakan pupuk kimia, tidak, Pak? Tidak, ini. Tidak. Jadi hanya Super NASA tiga sendok dalam 10 liter air. Kemudian untuk berapa tanaman, Pak? 50 tanaman. Untuk 50 tanaman. Nah, kalau biasanya takarannya pakai apa, Pak? Untuk menyiramkan ke... Kalau saya pakai gelas. Pakai gelas minum. Bapak sudah menggunakan Super NASA ini berapa kali, Pak? Baru sekali saja. Kemudian produk berikutnya NASA dan Harmonic. Ini Bapak gunakan sudah berapa kali, Pak? Ini baru satu kali ini. Satu kali? Ya. Nah, bagaimana cara Bapak gunakan produk NASA dan Harmonic ini, Pak? Kalau ini saya... Ini satu tutup. Hormonic satu tutup. Hormonic satu tutup. Kalau NASA ini... Tiga tutup oleh saya. Ya. Terus Bapak campurkan di tanki? Di tanki. Lalu terus semprotkan. Kalau boleh tahu disemprotkan di bagian mana dan jam berapa kira-kira, Pak? Jam 7 sampai jam 11. Ya. Ya, di seluruh permukaan. Lalu di atas. Di bawah maupun di atas, ya. Ya. Nah, sampai sekarang Bapak sudah menghabiskan berapa produk NASA ini, Pak? Dua... Dua set. Dua pasang ya? Dua set, ya. Super rasanya habis dua. POC-nya dua. Dan Harmonic dua. Dua. Ya. Adakah kira-kira perbedaan, pertumbuhan maupun produksi dan kesehatan dari tanaman Bapak, Pak? Belum memakai NASA ya tidak seperti ini, Pak. Daunnya. Daunnya. Tidak sehat. Daunnya tidak sehat. Kalau sudah memakai, terasa saya merasa senang. Bapak bisa spesifik khusus membedakan daun yang bagus setelah menggunakan NASA dengan sebelum menggunakan NASA itu dari apanya, Pak? Di daun itu, Pak? Hijaunya mungkin? Hijaunya. Dari hijaunya mungkin tebalnya. Tebalnya. Kesehatannya. Kesehatan. Mengkilat juga, Pak, ya? Nah, kemudian dari produksi buahnya, ini ada perbedaan tidak, Pak, dengan yang sebelum ini, Pak? Ada. Bagaimana Bapak bisa ceritakan kepada kami, perbedaannya di mana dari buah ini, Pak? Sebelumnya tidak seperti ini. Oh, gitu. Ya, kalau sudah mau pakai NASA, saya melihatnya itu lebih bagus, ya? Lebih bagus. Ya. Nah, selama ini ada, Pak, sebelum menggunakan NASA ini ada serangan hama penyakit tidak, Pak? Jamur upas. Jamur upas. Nah, setelah menggunakan produk NASA, hingga saat ini ada serangan jamur upas, Pak? Belum ada. Belum ada, Pak. Saya menggunakan NASA ini. Oh, ya. Sekarang bulan Februari, Pak, ya? Tanggal 25 Februari. Nah, kalau pengalaman Bapak yang 9 tahun ini, serangan jamur upas itu biasanya terjadi pada bulan-bulan apa, Pak? Bulan Maret. Bulan Maret? Bulan Maret, ya. Tapi gejalanya mungkin sebelum itu sudah ada mulai serangan, ya, Pak, ya? Sudah ada, mungkinan itu. Tetapi sampai sekarang, ini bulan akhir Februari, ini belum nampak gejalanya, Pak, ya? Belum. Nah, ini menunjukkan bahwa tanaman Bapak ini lebih sehat, begitu, Pak, ya? Lebih tahan, Pak, ya? Iya. Kemudian, kalau untuk produksinya, Pak, tahun yang lalu, dengan produksi yang sekarang ini, Pak, produksi buahnya kira-kira bagaimana, Pak? Yang sudah lewat dengan sekarang ini bagaimana? Kira-kira akan banyak mana, begitu, Pak? Banyak yang akan datang ini. Ini dari mananya, Pak, Bapak bisa katakan seperti itu, Pak? Ya, dari dompol-dombolan itu. Dombolannya lebih banyak, Pak, ya? Lebih banyak, lebih baik. Kemudian, per dompol ini lebih banyak, ya? Kemudian, jumlah ruas-ruasnya lebih banyak, begitu, Pak, ya? Ya, dibandingkan yang belum makan nasa. Yang tidak memakan nasa itu, bandingannya lebih baik. Setelah menggunakan produk nasa dan terlihat tanaman Bapak ini lebih baik, hormonik ini Bapak menggunakan produk nasa yang sudah habis masing-masing dua, ya? Ini Bapak untung atau rugi menggunakan ini, Pak? Saya lebih bangga sekali ini, kan? Bapak senang sekali menggunakan produk nasa, ya? Sekali ada yang rasa ini? Tidak. Nah, ini dengan menghabiskan dua POC nasa, dua super nasa, dan dua hormonik ini. Nah, ini kalau satu set ini, Pak, ini berapa, Pak, harganya, Pak? Super nasa 1, hormonik 1, dan POC nasa 1 ini habis berapa rupiah, Pak? 76.000. 76.000. Sampai sekarang berarti sudah 152.000. 152.000. Tetapi dengan mengeluarkan hanya 152.000 rupiah, ini prediksi ke depan, ini hasilnya akan lebih baik. Begitu, Pak, ya? Nah, baik Pak Misri, kita coba untuk menghitung ya secara ekonomi hasil yang akan Bapak peroleh ke depan, ya? Kalau menggunakan produk nasa, dan sebelumnya, nah, sebelum menggunakan produk nasa, Bapak, untuk areal setengah hektare ini bisa memanen kopi ini berat basah berapa, Pak? Kalau belum pakai nasa, ya? Kalau belum pakai nasa, saya dapat 20 quintal. 20 quintal. Nah, kalau kering, Pak, jadi biji beras itu berapa quintal, Pak? Kalau kering itu, biji beras itu 5 quintal. 5 quintal. Kalau boleh tahu, Pak, 1 kilogram biji kering atau beras itu sekarang berapa, Pak? Sekarang 15.000. 15.000. Sehingga Bapak dengan dulu 5 quintal x 15.000. Oke, sehingga Bapak mendapatkan 7,5 juta. Nah, ini dengan prediksi ke depan, ini Bapak menaksir tanaman kopi Bapak ini akan keluar berapa quintal ini, Pak? Basahnya. Basahnya 30 quintal. 30 quintal. Nah, kemudian kalau diambil kering itu berapa, kira-kira, Pak? Ya, kalau diambil kering itu 7,5 quintal. 7,5 quintal. Harga kita anggap sama, 15.000, berapa Bapak dapat, kira-kira? 11.250.000. 11.250.000. 11.250.000. Luar biasa, Pak ya. Jadi ada peningkatan yang sangat luar biasa, dari 7,5 juta menjadi 11.250.000. Jika lebih dari, kira-kira hampir mencapai 4 juta penggunaan produk NASA, mampu meningkatkan keuntungan Bapak hingga mencapai 4 juta rupiah. Nah, Bapak mengakui dengan penggunaan produk NASA ini sudah sangat bagus dan Bapak puas ya. Nah, kira-kira, Pak, supaya teman-teman di sini, tani di sini yang rata-rata mempunyai pohon kopi, ini juga mengerti dan ingin menularkan pengetahuan Bapak atau pengalaman Bapak ini kepada teman-teman petani yang lain. Kira-kira ada pesan dan kesan dari Bapak untuk penggunaan NASA ini, Pak. Ya, saya sangat beri terima kasih kepada produk NASA yang telah menciptakan hasil kopi saya. Semoga seluruh masyarakat Indonesia bisa menggunakan produk NASA ini. Demikian, pemirsa NASA, kesaksian yang sangat luar biasa dari lahan kopi milik Bapak Misri, yang mana dengan menggunakan produk NASA hanya masing-masing POC NASA 2 botol, Harmonic 2 botol, dan Super NASA 2 botol yang tadi kira-kira Rp152.000, ini bisa meningkat produksi dari kopi ini menjadi meningkat Rp4 juta. Nah, demikian pemirsa NASA, kesaksian dari Temanggung, Jawa Tengah, reporter Sahria Reza, dan kameramen Agus Budi melaporkan. Salam NASA! NASA Yes!